Youtuber Kristen yang sudah tidak tahu lagi menjawab Kainama dan Arya Stone ini sudah data-datanya sudah dibuka dan mereka sudah tidak tahu lagi mempatahkannya bagaimana argumen ini. Sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Bicara tentang Ustadz Kainama memang selalu jadi pembahasan yang aneh. Aneh karena dengan modal bisa menghapal bahasa Ibrani, Kainama langsung dengan percaya dirinya mengklaim bahwa dia merupakan mahasiswa dengan pendidikan sampai S3. S1-nya di STT Jakarta, S2-nya Leiden Belanda, S3-nya di Haifa Israel. Orang dungu akan percaya begitu saja dengan klaim Ustadz Kainama ini. Tetapi orang yang paham tentang pendidikan teologi ya cuma bisa tertawa. S1 di STT Jakarta sudah dibantah langsung oleh pihak STT Jakarta bahwa mereka tidak punya mahasiswa dengan nama Agustinus Christophel Kainama. S2 di Leiden Belanda juga sangat aneh ya karena menurut pengakuannya dia mengambil jurusan liturgia dan sementara tidak ada namanya jurusan liturgia di dalam sekolah-sekolah teologi ya. Apalagi S3-nya di Haifa Israel yang jelas-jelas ngarang karena tidak ada STT di Israel. Ditambah lagi Kainama tidak pernah menunjukkan bukti apapun atau dokumen apapun tentang pendidikannya secuilpun. Alasannya sih katanya dokumen ini sudah dirampas. Tidak tahu siapa yang ngerampas. Lagi pula kalau memang Kainama membuktikan bahwa dia benar-benar adalah mantan dari sekolah STT. Kan arsipnya ada di STT tersebut. Tinggal diambil kembali aja arsipnya. Atau kalau sudah terdaftar didikti tinggal cek secara online. Gampang, tidak ribet sebenarnya. Saya selesai strata satu dari sekolah tinggi teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan sesudara kita tersayang, Kristian, protestan. Saya protestan. Dan saya selesai sekolah itu. Saya tersertifikasi. Ini bukan riak. Ini bukan sombong. Tapi ini pertanggung jawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan. Ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggung jawaban dengan data yang valid. Data yang benar. Data yang tepat. Data yang sah. Legal. Saya tersertifikasi. Dan saya terakreditasi. Tunjukkan ijazahmu. Loh. Apakah Anda bos saya di perusahaan? Ya, betul. Kan tidak ada hubungannya. Hal-hal seperti ini. Yang juga, maaf ya Ustadz Bungadeh. Ada beberapa saudara Ustadz kita. Yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Mungkin karena banyaknya orang-orang yang curiga. Baik dari kalangan Kristen. Bahkan juga dari beberapa Ustadz-Ustadz. Dan isu Kainama akan dilaporkan. Ya, akhirnya Kainama pun mulai bermain aman di sini. Karena takut dilaporkan. Akhirnya dia membuat pengakuan seperti ini. Mari kita simak videonya. Begini, kemarin ini kita sempat berdua mendapat seperti ancaman lah, ancaman-ancaman belaping-belaping. Dari para mereka yang rupanya YouTuber Kristen yang sudah tidak tahu lagi menjawab Kainama dan Arias. Kita sudah data-datanya sudah dibuka dan mereka sudah tidak tahu lagi mempatahkannya bagaimana argumen ini. Sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Plying victim mulai dimainkan oleh Ustadz Kainama di sini ya. Padahal hampir setiap argumentasinya selalu dibantah dan diluruskan oleh YouTuber Kristen. Agar tidak terjadi yang namanya penyesatan. Bahkan sampai dia ini loh, ditantang debat, debat terbuka, juga tidak ada respon dan tidak ada jawaban. Harusnya kalau memang Ustadz Kainama merasa bahwa argumentasinya tidak lagi bisa dijawab oleh apologet Kristen. Ya kenapa nggak debat terbuka aja gitu loh? Kenapa justru malah sembunyi, ya justru malah tidak merespon tantangan dari apologet-apologet Kristen. Jadi ya wajar kalau akhirnya ada YouTuber Kristen yang memilih untuk melaporkan Kainama dengan kebohongan-kebohongan yang ia buat dan salah satunya adalah kebohongan mengenai pendidikannya yang membawa label sekolah teologi ya. Sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah di tangan-tangan di atas Menterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kak Kainama ini. Menurut pengakuannya Kainama, masalah kebohongan pendidikannya Ustadz Kainama ini sudah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Bahwa Kainama tidak akan lagi menyebutkan tentang ini dan juga berjanji dengan tidak mengatakan bahwa dia pernah sekolah. Dan itu sudah ditanda tangani sejak tahun 2018. Saya tidak tahu ya kesepakatan ini dibuat secara sepihak atau memang dengan pihak STT Jakarta juga. Karena kalau hanya sepihak tentu ini adalah upaya buat cari aman. Ya buat jaga-jaga kalau sewaktu-waktu nanti dilaporkan ya. Karena sudah mencoreng nama baik kampus STT Jakarta. Dan akhirnya sekarang terbukti kan. Ketika kasus ini menjadi ramai, Kainama pun mengatakan tidak pernah sekolah gitu ya. Dan itu sudah dibuat surat kesepakatannya di kantor hukum Brawijaya. Seperti pengakuannya barusan. Tapi jujur saja sekalipun Kainama akhirnya mengaku tidak pernah sekolah teologi ya. Saya sendiri tidak merasa puas ya teman-teman. Kenapa? Karena harusnya supaya masalah ini benar-benar menjadi terang-benderang. Dan membuat Kainama benar-benar malu dan kapok gitu ya. Harapan saya sih pihak STT Jakarta bukan hanya membuat klarifikasi bahwa Kainama itu bukan mahasiswanya. Tetapi juga bawa hal ini ke ranah hukum ya. Agar Kainama ini benar-benar terkena yang namanya efek jerah gitu loh. Dari semua kebohongannya. Dan yang paling penting mulutnya tidak lagi menyesatkan dan membahas tentang ajaran kekristenan. Salam kritis Tuhan Yesus memberkati. Salam.